Merasa di prank kabar pamit, netizen ngamuk ke Judika, next orang-orang gak akan peka. Judika beberapa waktu lalu sempat membuat warganet khawatir. Ini karena sejumlah postingannya hilang di Instagram. Tak hanya itu, Judika juga hanya meninggalkan foto berlatar hitam. Tulisannya, ucapan terima kasih karena telah mendukungnya selama ini. Dia seperti pamit dari panggung hiburan tanah air. Warganet jelas merasa khawatir karena unggahan tersebut. Banyak diantaranya yang menuliskan semangat untuk penyanyi jebolan ajang pencarian bakat tersebut. Namun, beberapa hari setelah Judika mengunggah foto tersebut, ia kembali. Dalam video yang diposting, pelantun Mama Papa Larang itu menyertakan sejumlah komentar. Isinya, menjurus pada permintaan konser Judika yang digelar di luar negeri. Dimulai dari Malaysia, Singapura, hingga Brunei Darussalam. Warganet yang awalnya bersimpati, mendadak melontarkan ucapan tak sedap. Nyinyiran lantas hadir dalam unggahan terbaru Judika pada Jumat 7 Juli 2023. Kasihan orang sudah empati, simpati, tapi hanya untuk prank marketing. Next, orang-orang gak akan peka terhadap hal ini, kata seorang warganet. Oh, jadi mah konser, udah biasa artis bikin sensasi mah, kata warganet lainnya. Besok-besok kalau beneran ada apa-apa, orang mikirnya cuma prank alias S3 Marketing, timpal seorang warganet. Hingga kini, belum diketahui apa betul Judika menggelar konser atau sesuatu hal yang disiapkan olehnya. Sub indo by broth3rmax